Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya, masih 0%, cek praktik kinerja, kemudian tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Nah, di sini kita setelah perencanaan persetujuan sudah di asesi sepakati oleh kepala sekolah, langkah selanjutnya hanya melakukan persiapan praktik kinerja ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada pengembangan kompetensi, bisa kita klik kumpulkan. Nah, di sini kita bisa mengumpulkan mungkin sertifikat atau bukti dukung yang bisa kita kumpulkan dari sekarang. Ini masih lama Bapak Ibu ya, bisa dari sekarang, bisa sampai nanti November 2024 nanti. Nah, tinggal kita klik kumpulkan, jika ada sertifikat dan lain-lain tergantung RHK Bapak Ibu ya, bisa di klik. Kemudian jika di sini tugas tambahan, kita klik kumpulkan. Di sini juga sudah ada, misalkan Bapak Ibu SK-nya jadi guru piket, wali kelas, dan lain-lain, bisa sudah sekarang dikumpulkan. Jika Bapak Ibu ingin mengubah RHK-nya, bisa klik ubah RHK-nya di sini. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita sekarang di ini. Cek praktik kinerja. Kita klik di sini Bapak Ibu ya. Nah, lalu tampilan di sini akan berbeda Bapak Ibu. Jika di sini saya memilih keteraturan suasana kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini berbeda-beda, jangan mungkin disiplin positif, dan lain-lain. Nah, kemudian di sininya akan sama. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 item yang bakal kita isi seperti semester 1 kemarin, Bapak Ibu ya. Tapi kita masih mengisi yang di sini dulu aja. Nah, sebelumnya kita lihat di sini. Indikator pilihan keteraturan suasana kelas. Kita cek rubrik observasi. Nah, lalu di sini akan muncul poin-poin yang akan dinilai dengan kepala sekolah, dan poin-poin yang harus dilakukan oleh guru nanti di kelas. Misal, di sini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Perilaku yang dianjurkan, guru memanggil murid dengan menyebut namanya, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas, ini yang harus dilakukan. Guru yang tidak boleh dilakukan atau dihindari, misalkan guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan, guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah, guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Nah, ini sesuatu yang dihindarkan. Nah, ada 1, 2, 3 poin yang Bapak Ibu bisa baca sendiri untuk dinilai ketika observasi nanti. Dan ini tampilannya berbeda Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini punya saya tentang keteraturan suasana kelas. Mungkin pilihan Bapak Ibu berbeda, tapi intinya sama saja. Hal-hal seperti ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di akun PMM Bapak Ibu masing-masing. Ketika itu, klik saya mengerti. Nah, kemudian, pemantauan kinerja isi dokumen persiapan atau pelaksanaan observasi. Kita klik isi dokumen. Nah, setelah itu, di sini ada 3 item yang Bapak Ibu bisa pilih semuanya atau pilih salah satu. Apa perilaku spesifik yang Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Nah, misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, guru melakukan strategi pengelompokan, atau guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Saya pilih ini dan saya pilih ini. Nah, terserah Bapak Ibu yang minimal satu yang di cek list. Kemudian di sini, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Misalkan di sini, saya isi saya sebagai guru berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya di dalam kelas sesuai dengan modul ajar yang saya siapkan. Langkah selanjutnya, ada jadwal observasi praktik kinerja. Diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, kita klik di sini tanggalnya, lalu Bapak Ibu pilih. Mau di bulan Agustus, mau di bulan September. Terserah Bapak Ibu ya, misalkan di sini saya ngambil di bulan September tanggal 9. Misalkan, kemudian jenjangnya SMA, kemudian kelasnya kelas 12, mata pelajaran sejarah. Jam keempat, kelas 12 IPS 1. Ini opsional catatannya Bapak Ibu ya. Kemudian, unggah dokumen opsional. Gunakan dokumen yang sudah tersedia, Bapak Ibu ya, untuk kegiatan belajar mengajar Anda. Di sini, dokumen RPP yang Bapak Ibu unggah bentuknya PDF maksimal 10 MB. Nah, karena di sini sudah saya unggah, Bapak Ibu nanti klik unggah. Jika di sini ada unggah, Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin diubah, diubah. Nanti kalau klik unggah, nanti klik unggah, unggah dokumen, klik aja, lalu pilih dokumennya yang ada di laptop. Misalkan unggah dokumen, klik. Nah, nanti di sini sudah saya siapkan PDF. Klik aja, baru nanti klik open, maka nanti sudah terunggah. Seperti itu Bapak Ibu ya, nanti tampilan seperti ini. Jika sudah terunggah. Nah, jika Bapak Ibu ada yang tidak yakin, klik simpan draft. Ya, nanti kalau sudah simpan draft aman, bisa dilanjutkan lagi. Jika Bapak Ibu sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Saya mengerti, klik sini, bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai, lalu klik kumpulkan. Seperti itu. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Maka, item yang kedua ini sudah terbuka. Masih ada 1, 2, 3 item yang masih belum berwarna, artinya ini belum terbuka. Nah, kapan ini nanti terbuka? Akan terbuka setelah kita melakukan observasi ini. Kita klik cek rincian. Di sini, observasi akan dilakukan sesuai jadwal. Tanggalnya 8 September 2024, Genjang SMA, kelas 12, mata pelajaran, seperti ini. Nah, ini yang akan dinilai. Cek rubrik observasi, klik lagi. Nah, ini yang akan dinilai Bapak Ibu guru di dalam kelas, seperti itu. Saya mengerti. Kemudian, persiapkan dengan matang dan semangat, seperti itu. Sudah, sampai sini sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, otomatis Bapak Ibu sudah 25% ini di praktek kinerjanya. Nah, seperti itu kan. Sisanya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan observasi dan dilakukan penilaian, nanti akan 100%. Jika sudah 100%, maka SKP Pro dari Juli dan Desember 2024 akan bisa di-download di e-kinerja, seperti itu. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.